Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Madrasah, Mandua Kota Padang Panjang dimanapun anda berada Kembali lagi bersama kami, Podcast Mandua Kota Padang Panjang Pada program, program yang sangat spesial kali ini yaitu program Alumni Memotivasi Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sekarang kita di ruangan ini Dengan cuaca yang indah ini, yang cerah Kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya Dengan tema yang tadi, Alumni Motivasi Kita mengundang alumni yang sangat-sangat luar biasa Dan bersama rekan beliau, guru kita juga Ustadz Zulkifli dan tamu kita bernama Pak Syarif Beliau di samping kiri saya, Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak, ini kita bincang-bincang simpel Pak Dalam podcast ini, kita ingin mengetahui bagaimana Perjalanan Bapak selama, mungkin dari kecil sampai sekarang mungkin Pak Jadi, biografi singkat lah Pak Misalnya, supaya rekan-rekan mandua kata penampanjang Boleh tahu profil Bapak secara singkat dulu Dari, ayo silahkan Pak, kepada Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya alumni mankota baru Tamat di sini tahun 1991 1991 Jurusan saya dulu A1 namanya agama Agama Sebelum di sini, saya juga di MTSN Tamat dari sini masuk ke fakultas syariah Fakultas syariah Fakultas syariah Fakultas syariah Fakultas syariah Fakultas syariah MTSN itu dulu di mana? MTSN Bukaryah, Teletang Kamang Bukaryah, Teletang Kamang Terus dari sini masuk ke fakultas syariah Wisuda di penghujung 96, kalau tidak salah Satu tahun sebelum ke fakultas syariah Saya bergabung juga dulu di yayasan al-madani Mambil bahasa Arab, pakai bahasa Arab Satu tahun di Lolong, di Padang Di Padang Jadi backgroundnya sekolah agama Tapi sekarang sibuk di dunia bisnis Tidak usaha Saya ingin kita bahas detiknya Tentang masalah bisnis Yang sebenarnya tidak sinkron dengan pendidikan beliau Sebenarnya Itu sangat unik Sebentar, ini tanya dulu Orang tuanya dulu basicnya juga pengusaha juga Justru saya ya Orang dari agama istri ya Tamat dari fakultas candu Ngajar agama, pergi berdakwah Dari masjid, minal masjid, ilal masjid Tidak ada sama sekali background dari wira usaha Kalau dari ibu pak? Ibu pun enggak Ibu menjadi ibu rumah tangga yang baik Atau dari kakek-kakek keturunan yang sebelumnya pak Kalau dari kakek sih Kalau menurut ceritanya Mungkin darah seni ya Kan kegiatan kita berdakwah Melukis Dan di dunia bisnis Melukis? 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 Nah Insya Allah Jadi dulu waktu di Manco To Baru Kita udah pulang sekolah Udah bikin lukisan Lukisannya dijual Nah Begitu Berarti bukan sekadar melukis Sekadar hobi berarti? Pertamanya dari hobi Terus kedalami Dan alhamdulillah Bisa menghasilkan Fulus-fulus Sejak kapan tuh pak? Bapak melukis Sudah tuh Bapak jual tuh Sejak kapan? Di Manco atau dari SMP? Oh Kayaknya Mulai Bisa Menjadi Uang itu Pas di aliyah ini Pas di aliyah Jadi Kecil kita sudah Ada bakat melukis Jadi kalau ada perlombaan Jadi kita yang mewakili Dapat juara Jadi dari utusan Man Terus kemudian Masuk ke Man disini Kita mulai Mengembangkan karya tersebut Kita kosnya Di tempat Ameh Genteng Situ Sumpah pada sikit Sumpah pada sikit Belum asrama dulu pak? Belum Kita gak di asrama Kita kan Anak agama Yang di asrama Kan dulu kan MAPK Sama Aspi Perempuan Perempuan Jadi pulang Sekolah Kita ngelukis Ya Alhamdulillah Ada saja Yang berminat Membeli lukisan kita Walaupun dengan harga Seadanya Tapi kita udah Merasa cukup bangga Waktu itu Bisa cerita Sedikit Pengalamannya Waktu sekolah Di sini dulu Mungkin pengalamannya Dalam kegiatan Belajar Kemudian Pengalamannya Di kegiatan Reserah Kurikuler Atau kegiatan Dari perang muka Karena di sini dulu kan Banyak ya Kegiatan Kegiatan Kalau Semasa kita dulu Rasanya Ya Jujur aja ya Rasanya kita Sekarang yang membentuk Karakter kita ini Di lapangan Cukup banyak Dipengaruhi Dari Waktu kita sekolah Dulu Iya Jaman kami dulu ada Namanya Acara Syangkridah 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 itu Penampilan Sini dan Bakat Umpamanya Pelaksananya Kelas 1 Itu semua Bagaimana acara Diangkatkan Kemudian Apa acaranya Kemudian Biayanya Event itu Tengonjok kelas 1 Di sana kita Sudah dilatih Bagaimana acara Mendapatkan dana Bagaimana acara Bikin undangan Kemudian Untuk mengatur acara Itu edukasi Yang sangat luar biasa Sekali Terus Ada namanya Acara latihan Kepimimpinan Di sini kita Belajar Jurnalistik Kemudian Bagaimana Cara kita Berorganisasi Kemudian ada Nama Pramuka Acara Ekstrakulikuler Waktu kita Di tahun-tahun Kami dulu Itu rasanya Sangat banyak Sekali Mempengaruhi Kepribadian kita Mental kita Untuk Setelah kita Lepas di sini Saya merasakan Waktu masuk kuliah Kayaknya kita Mempunyai Sesuatu yang lebih Dipada yang lain Jadi saya Gak tahu Sekarang apa Masih Dijalankan Seperti itu Atau tidak Kalau yang Singkridani Emang Tiap hari Diadakan Atau Perkapan Gitu Pak Ada Dkd Kalau dulu Sekali semester Terus Berapa Dulu Awalnya Pelaksananya Kelas Kelas 12 Dulu kan Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Pokoknya Ada Jatah Sekarang Kelas 1 Besok Kelas 2 Besok Kelas 3 Itu Apa Saja Bakat Minat Ditampilkan Yang Mengurusnya Kalau Misalkan Pelaksananya Kelas 1 Mulai Dari Apa Sunderdananya Kemudian Bagaimana Cara Mengangkatkan Acaranya Kemudian Siapa Saja Harus Dihubungi Semuanya Pokoknya Tanggung jawab Anak Kelas 1 Sekarang Fensi Sekarang Fensi Kalau Dulus Yang Keredar Itu Empat Kali Dalam Satu Tahun Empat Kali Kali Jadi Pertama Sekali Pelaksananya Kelas 12 Kemudian Setelah Itu Kelas Eh Kelu Kelas 3 Setelah Itu Kelas 2 Setelah Itu Pelaksananya Kelas 10 Dan Terakhir Nanti Pas Di Perpisahan Lebih Banyak Kalau Sekarang Pensi Cuma Satu Kali Dalam Setahun Satu Kali Dalam Setahun Dulu Kegiatan Ekstra Banyak Padat Ya Padat Ya Begitu Pulang Sekolah Ada Hari Hari Kita Itu Tidak Ada Yang Kosong Dengan Yang Tidak Bermanfaat Sudah Pelang Sekolah Langsung Ada School Ada School Ada Yang Muka Macam Macam Jadi Kalau Adin Iqbal Yang Angkatan Kita Insya Allah Boleh Ditanya Dari Sabang Sampai Meroke Biar Di Dunia Usaha Di Birokrasi Pemerintahan Di Dunia Kemiliteran Kemiliteran Semua Lini Sudah Tercakup Sekarang Yang Jadi Rektor UIN Batu Sangkar Satu Tahun Di Bawah Tempat Dulu Kalau Pasar Di Bukit Tinggi Saya Di WR Satunya Juga Alumni Man Kota Baru Dan Staff Pengajar Banyak Juga Yang Ada Di WIN Bukit Tinggi Yang Di Kampus Saya Ada Kampus UTI Pak Sarjuan Satu Kamar Isi Padang Panjang Kan Rektor Nya Banyak Bukit Tinggi Man Man Kota Baru Ini Hebat Di UNP 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 Pengalaman Yang Pasti Ada Pengalaman Yang Bapak Berkesan Di Man Kota Baru Apa Itu Pak Saya Sebetulnya Salud Kita Bapak Kepala Sekolah Dunia Pak Suemi Pak Suemi Itu Orangnya Low Profil Tapi Tekas Dan Disiplin Kalau Hari Biasa Biasa Beliau Orang Nggak Ngenal Kalau Beliau Tuka Pelah Sekolah Karena Beliau Pakaian Biasa Saja Pakaian Nyantai Terus Kemudian Ngontrol Anak Anak Ngontrol Tukang Semua Tapi Giliran Pas Acara Formalnya Wah Beliau Seperti Soekarno Pakaian Luar Biasa Ada Beliau Pake Bahasa Belanda Saya Lupa Cuma Artinya Begini Kata Beliau Kunci Sukses Itu Disiplin Tetapi Orang Banyak Tidak Suka Dengan Disiplin Makanya Orang Tidak Banyak Sukses Disiplin Jadi Kemudian Kita Diedukasi Dengan Bagaimana Caranya Coba Bikin Skidul Kita Sebelum Subuh Kita Udah Bangun Kemudian Solat Subuh Berjemaah Habis Itu Kegiatan Kita Olahraga Kemudian Sekolah Usahakan Kita Bikin Skidul Harian Kita Dan Kita Komitmen Dengan Skidul Itu Ini Betul Membentuk Karakter Kita Setelah Beberapa Tahun Yang Akan Datang Ini Terasa Disiplin Ini Mempengaruhi Bagaimana Kita Bersikap Bagaimana Kita Berbuat Di Lapangan Ini Luar Biasa Kebanyakan Orang Sudah Buat Schedule Tapi Komitmen Susah Komitmen Untuk Menjalankan Itu Kan Ada Satu Popatah Di Minang Pas Jalan Di Buah Pak Kaji Bisa Itu Karena Terbiasa Tidak Bisa Ujuk Ujuk Langsung Begini Tanpa Dimulai Setahap Demi Setahap Kemudian Kita Memaksa Diri Pertama Memaksa Kemudian Menjadi Kebiasaan Kemudian Sudah Menjadi Kebutuhan Itu Memang Perlu Proses Semuanya Perlu Proses Kalau Di Mangkota Baru Tentunya Ada Guru Yang Memicu Semangat Bapak Misalnya Kalau Di Mangkota Baru Dulu Bapak Pengen Jadi Ini Terus Tiba Tiba Tamat Dari Mangkota Baru Penganah Berubah Jadi Ada Guru Yang Memicu Semangat Bapak Untuk Menjadi Sosok Bapak Yang Sekarang Dari Perkataan Belialkah Itu Agak Susah Juga Kita Menang Untuk Pengaruh Tapi Mungkin Sistem Yang Mementuk Seperti Sebetulnya Mungkin Saya Dulu Mekanisme Pendidikan Ini Dengan Sekarang Saya Tau Ya Karena Banyaknya Ekstra Curriculer Melatih Kita Di Disana Ada Workshop Belajar Menjahit Pokoknya Bakat Dan Minat Kita Betul Disalurkan Nah Artinya Semua Guru Yang Ada Disini Di Buah Bimbingan Kepala Sekolah Bapak Suwemita Itu Yang Menudukasi Kita Mental Kita Menjadi Mental Lapangan Rata-rata Yang Tamatan Seukuran Kita Insyaallah Di Lapangan Tidak Cakap Tapi Piawai Ini Ada yang Menarik Dinda 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 Sekolah Agak SD Kemudian MTSN Kemudian Mangkoto Baru Kemudian Ke Fakultas Seri A Ujungnya Jadi Bumbisnis Iya Pak Jadi IIN Bukit Tinggi Kemudian Orang tuanya Juga Latar Belakangnya Bukan Bisnis Artinya Ini Kan Dinda Sendiri Yang Memulai Usaha Dan Itu Tidak Main Main Sukses Ini Berhasil Ini Yang Melatar Belakangnya Apa Terjun Dengan Bisnis Yang Sekarang Atau Coba Coba Lupa Sebetulnya Begini Ada Satu Filosofi Kata Orang Bijak Kalau Usaha Itu Kan Pilihan Tapi Nasib Itu Dipilihkan Yang Memilikan Allah Subhanallah Kita Harus Yakin Itu Yang Penting Kita Berusaha Cuman Begini Bang Adinda Sebetulnya Kita Dari kecil Sudah Bakat Dagang Saya SD Dulu Sudah Jual Kacang Garing Masuk Kampung Kampung Dikasih Uang Sama Ibu Kemudian Kita Waktu Itu Ada Namanya Sukit Itu Ganteng Segini Lampas Itu Beli Liter Liter Yang Ukuran Agak Besar Kalau Untuk Padi Itu Pakai Sukit Besar Ada Ganteng Segini Agak Besar Gitu Itu Satu Ganteng Besar Itu Kita Beli Kacang Goreng 150 Perak 150 Perak Saya Masuk Kampung Keluar Kampung Jual Itu Lima Biji Lima Perak Itu Ada Namanya Uang Mos 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 Iba Gak Tau Lima Perak Ini Di Atasnya Ada Sepuluh Perak Di Atasnya Ada 25 Perak 25 Perak Ada 50 Perak 50 Perak Ada 100 100 Sudah Tau Ya Jadi Dua Lima Biji Lima Perak Itu Masuk Kampung Keluar Kampung Di Bulan Puasa Itu Dari 150 Saya Dapat Untung Sampai 200 Perak 350 Perak Dari Modal 150 Perak Dapat Untung 200 Perak 100 Peren Lebih Ya Kalau Baksa Orang Padang Untung Itu Lipek Takulai Sudah Tepik Takulai Selama Ramadhan Kita bisa Empat Kali Jalan Jadi Sudah Dapat Uang 900 Sampai 1000 Kalau Dulu Sudah Banyak Saya Waktu Itu Bang Pergi Pasar Sudah Beli Baju Sendiri Celana Lipas Sendiri Waktu Itu Modelnya Model Ketat Begitu Rambutnya Duran Duran Begini Jadi Kita Kecilnya Sudah Berbakat Juga Bagang Terus Sampai Waktu Dialiah Di Sini Kita Kalau Pas Hari Libur Kita Pergi Sama Kawan Kawan Cari Barang Antik Masuk Kampung Luar Kampung Lalu Dia Ke Pasar Atas Ada Sama Senior Yang Tinggal Di Sikit Siapa Jauh Itu Pak Yang Bapak Ingat Rekan Bapak Untuk Cari Barang Antik Dulu Ada Aswaldi Aswaldi Tinggal Di Sikit Terus Kalau Pas Hari Libur Kita Memang Cari Kegiatan Pikiran Kita Apa Si Uang Masuk Waktu Itu Nah Macam Macam Pergiatan Kita Lakukan Yang Binting Uang Masuk Waktu Kuliah Kon Begitu Juga Samping Kuliah Dulu Kan Sekarang Enak Udah Ada AP Dulu Ada Kartu Lebaran Mau Acara Nikon Dangan Ada Kartu Itu Kita Bikin Lukisan Bikin Kata-kata Kita Jual Terus Ada Lukisan Dulu Kan Kalau Mau Untuk Acara Pesta Kan Kasih Kado Kado Kita Bikin Lukisan Dengan Ucapan Selamat Menipu Hidup Baru Kemudian Selamat Tahun Kita Bikin Terus Pergi Ke Toko-toko Buku Di Sumatera Barak Ada Solo Ada Pekombo Kita Antara Sana Bang Jadi Saya Ingat Lukisan Yang Segini Itu Kita Taruh 1500 Waktu Itu Model Kita Kalau Enggak Salah Sekitar 500 Sudah Dapat Untung 1000 Jadi Lukisannya Dibuat Sendiri Buat Sendiri Yang Kosong Ya Kita Beli Kaca Kemudian Ada Itu Pun Untuk Mengerjakan Cari Kaca Bikin Frame Kita Teman Sendiri Kita Gaji Juga Mungkin Tulisan Sendiri Kita Cuma Melukis Saja Nah Tiap Bulan Kita Entar Berapa Habis Terima Uang Taruh Lagi Jadi Waktu Kuliah Kita Sudah Banyak Kegiatan Di Dunia Usaha Nah Kebiasaan Kebiasaan Itu Nampaknya Menjadi Darah Daging Dan Pilihan Kita Nampaknya Di Dunia Usaha Ini Memang Disini Cocok Begitu Nah Di Akhir Semes Saya Pertama Untuk Kuliah Di Sari A Itu Iqbal Inginnya Kuliah Kemesir Bang Agama Terima Di Man Masuk Pekutasari Ambil Jurusan Jini Am Malam Nah Kakak Saya Dia Udah Duluan Bisnis Di Mabel Ini Kita Dibang Mabel Furniture Terima Di Di Diedukasi Sebagusnya Kita Di Dunia Usaha Kemudian Dibilang Kalau Dunia Usaha Duitnya Begini Begini Terus Kita Dibawa Kelapang Tengok Taman UI Sekarang Dia Bisnis Coba Yang Mohon Maaf Itu Yang Ngajar Sekarang Dia Masih Pakai Motor Sudah Beli Mobil Kita Ikut Sama Abang Dia Dikasih Kita Untuk Di Dunia Usaha Di Bidang Furniture Mulai Dari Dasar Nge Plas Menggosok Gitu Kan Ngecat Berkerja Sama Saudara Dulu Bang Kakak Tapi Sungguh Dengan Kakak Kita Enggak Ujuk Langsung Di Posisi Bagus Dari Bawah Dulu Disuruh Membelajar Ngecat Dulu Ngecat Dari Mulai Diprosesi Dompol Ngecat Baru Mulai Kita Berdiri Di depan Melayani Konsumen Itu Tahap-tahap Jadi Dari Bawah Dulu Dari Dasar Yang Namanya Kita Mau Ke Atas Kita Harus Dari Bawah Dulu Dari Bawah Dari Bawah Langsung Lacak Kata Superman Superman Yang Ada Di Dunia Hidusi Wajib Dari Bawah Terus Mulai Mandirinya Kapan Buka Sendirinya Kita Waktu Semester Lima Kan Sudah Mulai Aktif Nah Tekad Kita Begitu Tamat Kuliah Kita Mau Betul Betul Serius Di Dunia Bisnis Tahun Sembilan Atau Dua Ribu Ya Dah Oh Ya Sudah Mulai Sudah Mulai Kita Mandiri Di bawah Bimbingan Kakak Dulu Kakak Kita Juga Lumnis Disini Zulfatli Jadi Yang Edukasi Pertama Dari Kakak Yang Di Pekombo Bulu Fakultas Hukum Kuliah Dulu Gak Sampai Sekadang Beliau Udah Almarhum Di 2019 Kemarin Kemudian Dilanjut Sama Kakak Yang Nomor Empat Itu Yang Padang Dazul Itu Kalau Modal Awalnya Ada Panjuan Dari Sudara Atau Memang Dari Dari Tabungan Selama Ini Yang Perlu Diluruskan Ini Perlu Diluruskan Kalau Orang Mikir Ini Ada Modal Keluarga Ini Masih Gini Masih Enggak Enggak Pula Kita Menipis Ada Modal Uang Tetapi Mindset Yang Ada Di Kepala Orang Sewaktu Dia Buka Usaha Uang Tidak 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 Model Pertama Itu Kemahuan Wah Betul Ini Luar Biasa Ini Kemahuan Setelah Ada Kemahuan Pengalaman Kerja Sudah Ada Pengalaman Kerja Baru Kita Pikir Uang Nomor Nomor Sedia Betul Betul Lihat Mohon Maaf Trik Trik Bisnis Yang Luar Biasa Ini Yang Harus Kita Semua Faham Itu Yang Banyak Orang Gak Tau Oh Modal Banyak Lalu Kemudian Mulai Usaha Kemudian Apa Gak Tau Apa Apa Sebetulnya Justru Kita Orang Muslim Ini Kita Pem Bisnis Yang Luar Biasa Coba Baca Sirah Nabayyah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Beliau Kecil Dan Tinggal Oleh Orang Tua Beliau Diasu Oleh Kakek Beliau Kemudian Dilanjut Oleh Pembeli Abu Talib Ya Umur Sudah Diajar Berdagang Umur 15 tahun Rasulullah Sudah Kesam Umur 20 tahun Beliau Sudah Sendiri Membawa Dagangan Khadijah Ditemani Oleh Pembantu Khadijah Namanya Masyarah Kemudian Masyarah Melaporkan Waduh Rasulullah Ada Rasulullah Punya Oleh Oh Kalau Gitu Kata Rasulullah Semua Usaha Saya Pegang Sama Nabi Muhammad Sama Rasulullah S.A.W. Betul Luar biasa Gak ada Modal Pengalaman kerja Dengan Abu Tadi Yang kedua Kemauan yang luar biasa Yang ketiga Kejujuran Akhirnya Orang Berlomba Menyerahkan Modal Jadi Kalau Kita Sudah Punya Pengalaman Kerja Ada Skill Dan Kompetensi Kita Ada Kemauan Uang Itu Datang Sendiri Ini yang Perlu Luruskan Anak 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 Kalau Buka Usaha Aduh Modalnya Dari Mago Pak Ya Aduh Kok Tidak Modal Itu Nomor Sekian Betul Betul Sekarang Orang Berpikir Kalau Mau Bikin Usaha Itu Orang Berpikir Modalnya Berapa Kadang-kadang Tidak ada Modal Terus Kemudian Berhenti Yaitu Batas Semangat Itu Kan Ini Trik Yang Yang Luar biasa Yang Harus Kita Kita Paham Ya Pertama Sekali Bagi Yang Memulai Usaha Jadi Modal Uang Itu Bukan Nomor Satu Nomor Sekian Nomor Satu Justru Bang Di Lapangan Orang-orang Yang Berduit Sekarang Lagi Nyari SDM Nah Siapa Yang Punya Pengalaman Terus Siapa Yang Jujur Kalau Kita Pengen Buka Cabang Disana Disini Kita Kekurang SDM Nah Kadang Mereka Profesional Diskill Tetapi Dimental Kena Tapi Kalau Dia Profesional Meliputi Dia Punya Kompetensi Di bidang Yang akan Dijalani Kemudian Sikapnya Bisa Secara Profesional Orangnya Jujur Insyaallah Banyak Itu Jadi Itu Yang penting Yang 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 Di Rubah Setiap Buka Usaha Yang Terbayang Uang Tanya dulu Pak Basel Koto Coba Baca Sejarah Yusuf Hamka Baca Sejarah Orang-orang Besar Nggak Model Mereka Itu Pertama Itu adalah Kemauan Dan Pengalaman Kerja Akhirnya Orang Pada Berduin Ini Uang Saya Pakai Pakai Gitu Jadi Mampukah Anda Menjadi Orang Berkualitas Artinya Mempunyai Skill Kemudian Jujur Ada Pengelaman Kerja Aman Itu yang Paling Utama Di Dunia Bisnis Masalahnya Begini Sepertinya Tidak Ada Korelasi Antara Pendidikan Dengan Kemudian Sekarang Kan Banyak Alumni Selesai Sekolah Kemudian Mohon maaf Jadi Mungkin Pengangguran Bahkan Mungkin Selesai S1 Mestinya Dari Sisi Keilmuan Sudah Banyak S1 Mungkin S2 Juga Atau S3 Juga Dari Sisi Keilmuan Sudah Luar Biasa Tapi Kemudian Tidak Bisa Mengaplikasikan Ilmunya Itu Sehingga Kemudian Cari Kerja Terus Gitu Cari Kerja Terus Nah Ini Sangat Kita Sayangkan Padahal Sebenarnya Banyak Yang Bisa Kita Jadikan Bisnis Atau Kita Jadikan Usaha Nah Ini Pandangan Bagaimana Seperti Banyaknya Apa Apa Tama-tama Sekolah Tapi Masih Nganggur Gini Kalau Saya Lihat Di Lapangan Itu Ada Beberapa Nyebab Kenapa Pengangguran Itu Banyak Pertama Sekali Tidak Mempunyai Kompetensi Iya Ayo Bang Ini Mohon Maaf Dia Seorang Sarjana Tamat Fakultas Seriah Futbah Aja Gak Bisa Jadi Dia Tidak Betul-betul Ahli Di bidang Ilmunya Cobalah Kita Ada Satu Contoh Di Daerah Baso Itu Apapun Tipe Mobil Eropa Dia Bisa Memperbaiki Tidak 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 Sambut Rangkian Itu Alung Teknik Oke Maksudnya Gini Kalau Kita Betul-betul Menguasai Ilmu Yang Kita Miliki Saya Rasa Insya Allah Di Lapang Kita Tidak Susah Ini Kebanyakan Seperti Berburu Kepalang Datar Rasa Berlangkaki Berburu Kepalang Ajar Bagaimana Bunga Kembang Tak Jadi Susah Dikecian Indah Lai Mabadasar Dikecian Dibawa Ketengah Tidak Teluk Jadi Betul-betul Diri Kita Itu Betul-betul Dipersiapkan Dengan Skill Yang Betul-betul Bisa Dibawa Bertempur Di Tengah Lapangan Terus Kemudian Gak Tau Ya Ini Mungkin Sistem Saya Kan Saya Bilang Ini Yang Salah Satu Membentuk Karakter Kita Di Lapang Ini Karena Demang Kota Baru Ini Saya Rasakan Betul Karena Demang Kota Baru Ini Dulu Kita Diberi Kebepasan Untuk Berkarya Maksudnya Ada Perlatian Pramuka Ada Siang Kerida Macam-macam Nah Ini Kamu Minta Lapangan Iya Betul Nah Kadang Sudah Terbiasa Begitu Di Lapang Kita Terbiasa Juga Gitu Kalau Sekedar Dihadapkan Dengan Empat Kelih Empat Sekian Teori Sekian 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 Begitu Dia Udah Tamat Dia Hilang Hilang Akal Mau Kemana Bagaimana Jadi Perlu Dibiasakan Diri Kita Itu Di Samping Kita Menimba Pendidikan Formal Hari Hari Luong Kita Coba Memanfaatkan Dengan Kegiatan Kegiatan Positif Di Lapangan Iya Iya Perlindung Sudah Benting Halal Iya Betul Mau Jadi Masuk Kapasa Menolong Orang Meng Mohon Maaf Kenapa Mahasiswa Di Jawa Daripada Di Daerah Itu Mereka Lebih Apa Lebih Tempat Di Kita Punya Teman Dia Pulang Kuliah Itu Tidak Segan Dia Ngamen Kemudian Tidak Segan Dia Membantu Mengepak Barang Cari Kerja Apa Kira Kira Nah Itu Jangan Dianggap Sebagai Wah Mahasiswa Masa Keiko Kerjo Kadang-kadang Pikiran Itu Harus Dihlampi Ini Sebetulnya Adalah Latihan Dasar Untuk Menjadikan Kita Sebagai Manusia Superman Untuk Mandiri Nah Terkadang Orang Memulai Hal-hal Yang terkesannya Di bawah Itu Dia Mereka Hina Masa Kata Engkik Enggak Cobalah Baca Sejarah Sejarah Orang Besar Buk Sedino Yang Almar Itu Pernah Dia Kuning Buang Telur Cobalah Baca Sejarah Sejarah Orang Besar Itu Mulai Dari Bawah Tidak Malu Malu Tidak Segan Segan Ini Yang Membentuk Mental Menjadi Mental Tangguh Di Lapangan Itu Yang harus Dihilangkan Masalah Saya Satu Saya Jurusan Masa Kerja Kayak Gini Standarisasi Yang Dia Buat Sendiri Itu Jadi Sebetulnya Ini Yang Perlu Dimenset Siswa Maupun Mahasiswa Selalu Menjadikan Pendidikan Ini Sebagai Tempat Untuk Alat Dan Tempat Mencari Kerja Sebetulnya Bagaimana Kita Berpikir Begitu Saya Tamat Mau Dari Sarjana Atau Mau Dari Sekolah Misalkannya Saya Menciptakan Lapangan Kerja Kalau Menset Menciptakan Lapangan Kerja Banyak Pekerjaan Itu Banyak Tapi Kalau Menset Yang Jadi Pekerja PNS Siap Menganggur Karena Betapa Banyak PNS Penerimanya Sedikit Mendaftar Banyak Untuk Bekerja Di BUMN Pun Begitu Juga Betapa Banyak Pursa Yang Sekarang Violet Kemudian Mengurang Tenaga Kerja Terus Anda Yang Baru Juga Mau Ikut Bersaing Dengan Sudah Lama Maka Jadi Ada Kata Saya Ingat Itu Walaupun Agak Ekstrim Kata Bob Sadino Yang Orang Bodoh Kalau Mau Bekerja Tidak Banyak Pikir Langsung Kerja Orang Pintar Kalau Mau Kerja Banyak Pikir Akhirnya Tidak Jadi Kerja Orang Bodoh Kerja Untuk Cari Makan Orang Pintar Kerja Untuk Mencari Kekayaan Kemudian Karena Orang Bodoh Tidak Diterima Di Perusahaan Tidak Diterima Oleh Instansi Akhirnya Berpikir Dia Membuka Lapang Kerja Dan Karena Saking Semangat Usahanya Jadi Besar Dan Akhirnya Dia Memperkerjakan Orang Pintar Di Perusahaannya Tidak Sedikit Tuh Coba Lihat Beturama Bapak Itu Jual Garam Tamat Sekolah STM Yang Kerja Sama Dia Siapa Profesor Doktor Hebat Semua Pak Berseri Kotoh Coba Tamat Sekolah Apa Yang Kerja Sama Dia Siapa Aneh Orang Pintar Bekerja Sama Orang Orang Yang Pendidikannya Seperti Ini Motivasi Jangan Terlalu Diikat Dengan Gelar Akademis Lapang Itu Butuh Kompetensi Dan Butuh Skill Jadilah Anda Orang Mempunyai Kompetensi Dan Skill Dimana Saja Anda Berada Insya Allah Anda Akan Terpakai Sama Dengan Benih Begitu Dilempar Dia Langsung Berbuah Dan Menjadi Maaf Dintar Sari Jati Perabot Di Bukit Tinggi Ada berapa Sekarang Alhamdulillah Kita Ada Empat Showroom Ada BCL Ada BFC Bukit Tinggi Punish Center Ada Jati Perabot Yang Dekat Padang Luar Dan Jati Perabot Yang Arah Ke Basah Ada Empat So Dengan Karyawan Yang Di Bukit Tinggi Ada Empat Puluh Orang Ya Empat Orang Untuk Ke Empat Kemudian Kita Juga Ada Workshop Di Jepara Pengolahan Di Jauh Tengah Di Jawa Tengah Terus Yang Di Apa Yang Ada Di Yang Dijual Di Jati Perabot Apa Saja Itu Mungkin Ada Kursi Ada Meja Ada Lemari Apa Apa Saja Kalau Istilah Kami Dijati Perabot Dari Yang Kecil Sampai Yang Besar Ada Sana Yang Judulnya Furniture Furniture Apa Saja Engkap Kita Juga Bergerak Di Bidang Desain Interior Iqbal Kalau Mau Ke Masjid Betul Rahmah Itu Hasil Karya Alumniman Kota Baru Interior Desain Semua Kampus Betul Rahmah Itu Alhamdulillah Hotel Nuan Sabun Pagi Banyak Kantor Pengadilan Negeri OPN Banyak Yang Kita Kerjakan Itu Kita Berkira Di Bidang Desain Interior Bukannya Sekedar Menjual Barang Jadi Jadi Ada Display Ada Punya Workshop Kemudian Juga Barang Import Dari Cina Juga Barang Produk Lokal Kita Semuanya Memang Dari Yang Kecil Sampai Yang Besar Artinya Profesional Kita Di Bidang Kita Sendiri Gitu Pak 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 Sebetulnya Si Udah Ada Pernah Berapa Kali Ke Malaysia Sama Singapura Tapi Tidak Terlalu Exis Karena Sibuk Untuk Melayani Lokal Keinginan Si Kita Ada Nah Cuma Kalau Kita Punya Tenaga Profesional Yang Bisa sebagai diung tombak ngapa tidak Iqbal kalau mampu siapa siapa kalau direktur siapa mampu untuk untuk apa untuk linknya keluar gitu ya jadi kalau memang mental kita tuh harus mental orang kaya maksudnya gini sehat terobsesi dengan kisah Abdurrahman bin Auf ya zaman dia kan kaya di Mekah begitu hijrah dari Mekah kemudian istri anak-anak artah tinggal semua artinya kembali ke titik nol ya kemudian sahabat Rasulullah Saad bin Rabah ini harta saya separuh ini istri saya ambillah sebegitu-begitu orang ansar baiknya tidak usah tunjukkan kepada saya di mana pasar itu aku mental tinggi sih kalau ada geram piti sepuluh cepet nah jadi dari mentalnya berbeda dan akhirnya lihat siapa yang tak kenal Abdurrahman Aufs Abdurrahman bin Aufs tersyatat sampai sekarang harta kekayaannya enggak pernah dikalahkan oleh orang kekain gini Hai itu Adi mental waktu jam yang mental kerupu kalau mental kerupu waktu segetik telindo badaruk badarai tapi kalau mental besi dibakar dipukul dibakar dipukul dia tetap besi yang itu jadi bahaya itu kan mentalitas maunya menerima tapi untuk kerja keras ini enggak mau itu kan hatinya mau kaya tapi enggak mau berusaha ini kan berbahaya Iya Iya dan mentalitas ini mungkin yang 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 harus diubah ya dan tentu kita bagi apa bagi peserta didik kita begitu kan peserta didik man man kalau sekarang kan mandua kota pada panjang ya kalau dulu man kota baru kita ini kita memang ingin peserta didik kita ini punya mentalitas seperti Dinda Sarif ini gitu jadi alumni man kota baru atau mandua peran panjang itu memang ke depan kita harapkan mereka itu menjadi orang-orang yang apa namanya itu orang-orang yang punya mentalitas kuat untuk bersaing dengan siapapun dimanapun begitu dan ini memang telah dibuktikan itu kan Dinda Sarif ya sebetulnya menurut saya ya justru kita ya orang-orang yang punya besit sekolah agama ini justru dilakukan lebih bagus iya 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 kenapa ya pertama yang namanya kita di dalam menjalankan usaha ini kan jatuh kumun ya iya iya kemudian perlu membangkitkan semangat lagi dan kita diajarkan ya tidak ada hal yang bisa membangkitkan giras bukan dari dalam dada ya kita dekat kepada Allah ingat inta insyaallah insyaallah ya ya sholat ngadu ya pastikan nah itu kita ada belajar di agama kita diajarkan jangan patah hati karena Allah selalu berserta kita ini kemudian dengan kita belajar ada kita besit kita di sekolah agama kita di lapang ini kan butuh ya banyak bicara iya 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 meyakinkan konsumen kita iya iya supaya apa yang kita kemukakan tersebut mereka bisa terima ya iya 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 kita di sekolah udah biasa latihan pidato latihan mengecek STO sekolah tukang otak itu di lapang butuh loh iya ya iya 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 kalau kita udah terbiasa bercirama akhirnya kalau kita ngadapi konsumen itu menjadi santai iya 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 nah justru lagi yang pula di sini ya enaknya kita bukan memanfaatkan agama untuk bisnis tapi bagaimana kita berdakwah iya 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 Salah satu syarat dari keberkahan jual beliau adalah om torah di minkum. Haa dia boleh tenang gak? Apa dia om torah di minkum? Tidak boleh kearah. Bu, kalau kita masukkan ini barang kelas 1, kita kasih ke ibu kelas 2, keberkahan tidak ada. Ini salah satu sebab, mengapa orang mempunyai harta? Hanya selalu gelisah juga. Haa... Haa... Jadi kita terangkan lah begini. Dan pada akhirnya kita menjadi, kadang-kadang menjadi konsultan di bidang agama. Haa... panggilnya Ustaz. Haa... Haa... enak. Setelah itu... Haa... enak. Haa... enak. Haa... enak ya itu. Jadi justru, menurut saya ya. Kita punya besi di sekolah agama ini, di lapangan justru kita mempunyai kelebihan. Itu kemudian yang lagi, godaan di lapangan ini kan luar biasa. Menghalalkan berbagai cara lah begini. Tapi kita diajari guru-guru kita, di sekolah agama kita tahu ini yang halal. Ini yang haram. Ini yang baik, yang tidak baik. Kita harus tahu begitu, kita mengejar. Kita yakin. Sukses ya. Karena Allah sudah janji. Alladzina jahadu fina. Ya. Ya. Ini kan janji Allah. Kalau kita betul-betul bersungguh. Ya, ya, ya. Allah bantu. Terus kemudian, kita betul-betul harus mempunyai ilmu. Ya, ya, ya. Kita juga dibimbing. Inna Allah ya'murkum antu adu amanat in alia. Ya, ya, ya. Serahkanlah satu arusannya kepada yang lainnya. Dari adus ada ilmunya. Ya, ya. Kemudian tekat kita yang sangat luar biasa. Ya, ya. Kemudian hati kita, kita landasi dengan Allah. Ya, ya. Mobil tiket dari tanggung. Ya, ya, ya. Jalan sama Pak Zul saja. Iqbal sudah merasa tenang dan nyaman. Sekarang kita berjalan dengan Allah. Masa tidak nyaman. Nah, betul. Hah? Ya, ya, ya. Harusnya kita lebih yakin. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kita yakin. In tansyur mahinsyurkum. Allah pasti menolong kita. Jadi beliau ini pengusaha atau ulama ya. Atau pengusaha yang ulama. Ulama yang pengusaha. Ya, ya. Nah. Luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali gitu. Jadi. Terus kemudian. Di dalam kita menggapai sesuatu. Kita tidak boleh. Putus asa. Ya, ya, ya. Di dalam Al-Quran. Dalam hadis kita nanti ajar. Ingat surah Al-Baqarah ayat 278. Bisa jadi kamu mengira sesuatu ini baik. Tapi belum tentu. Baik di siya Allah. Namun sebaliknya. Bisa jadi kamu mengira sesuatu ini tidak baik. Tapi baik di siya Allah. Aku lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah. Setelah kita luruskan niat kerana Allah. Kita sudah mempunyai ilmu. Sudah bersungguh-sungguh. Hasilnya ini yang dapat. Yakinlah. Itu yang terbaik dari Allah untuk anda. Kita tidak pernah kecewa. Dan tidak pernah sakit hati. Kenapa? Allah memberi kita. Bukan apa yang kita inginkan. Tetapi apa yang kita butuhkan. Yang kita inginkan dalam bentuk itu cocok dengan kita. Tetapi apa yang Allah berikan. Dah pasti cocok dengan kita. Itu yang harus dipahami. Itu filosofi hidup lho. Jadi. Tak ada rasul camin. Tak ada rasul takut. Tidak berjual lagi. Tidak berjual lagi. Tidak berjual lagi. Tidak berjual lagi. Itu yang banyak dirisaukan orang sekarang. Mencari rezeki tapi lupa sama pemilik rezekinya. Silahkan tanya. Mau tanya. Apa lagi? Pak Syarif. Tadi masalah-masalah perabot kan Pak. Tadi Bapak sudah di bagian Baitul Rahma. Tepat dah lupa Pak. Ustaz minum Ustaz. Ya ya. Terima kasih. Ya ya. Di Baitul Rahma. Ada di sana Pak. Tidak berapa Pak. Kemudian di hotel apa tadi Pak? Hotel Ambon Pahagi. Hotel Ambon Pahagi. Udah lama. Tahun 2000an. Kebetulan ya Pak. Kalau diman dua kereta perang panjang. Nah tempat Bapak berasal dulu sini. Udah ada masuk atau belum? Saya ingin memasukkan ke sini. Cuma pengen tahu caranya bagaimana. Nah. Udah pas tuh Pak. Ke Ustazul Pak. Belum kemudian di sini juga menjadi wakamas. Insya Allah. Insya Allah. Kebetulan kita juga punya meja. Ini dari Geti Prabat Pak. Enggak Pak ya? Enggak Pak. Tahu juga. Ini Iqbal ini. Kata-katanya. Tidak. Kata-katanya lembut. Tapi mengiris bagaikan sendiri. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Ini mohon. Motivasi gitu kan. Motivasi bagi kita semua. Bagi si Vita sekademik. Mandua perang panjang. Teman bentuk baru ini lah gitu. Terutama sekali bagi anak-anak kami gitu kan. Bagi siswa sekarang yang. Bagi peserta didik kami. Peserta didik mandua kota perang panjang. Mohon Dita Sarif. Untuk memberikan motivasi kepada mereka. Sekaligus memberikan motivasi kepada orang tua mereka gitu. Artinya anak mereka ini jangan cemas gitu kan. Artinya dalam menjalani masa depan itu. Orang tua itu tidak perlu cemas. Tapi tadi kan Dita Sarif sudah menyampaikan apa. Trik-trik itu itu. Kan sebenarnya trik itu yang penting gitu. Jadi mohon motivasinya gitu. Dan tambahan juga pak. Tambahan untuk rekan-rekan kita. Alumni-alumni kita. Mungkin yang di luar sana masih menganggur. Iya. Atau masih dalam usahanya. Yang masih kurang-kurang naik. Iya. Itu pak. Minta motivasinya itu pak. Begini. Pertama sekali buat adik-adik ya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman kita ya. Pertama cobalah belajar disiplin hidup. Seperti yang diajar oleh Bapak Suimi tadi. Bikin skidul. Usahakan kita istikamah dengan skidul kita itu. Itu memelati mental. Kedua. Kalau ada hari-hari kosong coba manfaatkan dengan kegiatan yang positif. Seperti yang kita lakukan. Pergi mencari barang-barang antik. Lalu kita jual ke pasar atas. Atau tengok di sini. Barengkali tengok ada orang jual sayur di apa. Kira-kira dibawa ke padang luar. Coba cari kegiatan yang positif tersebut. Disamping itu melatih mental kita di lapangan. Juga ada menghasilkan pulis-pulisnya juga. Kalau dulu di Nazarif. Itu anak-anak mani itu ada yang kerja di ladang. Banyak. Kerja di ladang. Terus kemudian kalian ini juga jangan merasa gensi ya. Jangan merasa gensi untuk melakukan suatu pekerjaan yang terkesannya rendah. Tapi pada hakikatnya itu adalah mulia. Yang penting halal. Betul-betul. Kemudian ingat juga orang tua di kampung. Ya coba ingat orang tua kita. Enggak tentu hujan. Enggak tentu panas. Dia yang penting anaknya sekolah dengan gembira setara 5 orang. Iya iya iya. Padahal ada yang bapaknya keluar tuh. Kena hina. Kena caci. Demi anaknya. Karena anaknya butuh laptop. Uang gak cukup. Dia usahakan pinjam. Kadang-kadang. Terkadang. Ya. Dia. Harga dirinya juga terkorbankan. Betul-betul. Itu harus diingat. Untuk menimbulkan motivasi. Ini orang tua anda seperti ini loh di kampung. Jangan anda. Saya miris nengokan anak merokok nih. Maaf saya. Sekarang uang saya banyak merokok ya. Enggak ada. Ini luar biasa. Ini anak muda. Ini uangnya dari orang tua. Enggak merokoknya. Nah. Itu. Mental itu yang harus di. Di. Mendenteng pak. Mental itu yang harus diperbaiki. Kemudian satu lagi nih. Dinda Sarif. Sekarang HP ini kan lagi marah gitu. Hmm. Saya lihat. Di mana-mana gitu. Orang kan sibuk dengan. Dengan. Terus malam itu kan anak sekolah gitu ya. Hmm. Kan sibuk dengan HP. Sehingga waktu dia banyak. Banyak tersita gitu. Nah ini menurut Dinda Sarif. HP ini gimana itu. Terutama sekali bagian anak sekolah gitu. Sebetulnya sekarang ini. Kita gak bisa pula. Menolak. Iya. Kemajuan. Itu udah zamannya. Iya. Gak bisa. Tugas sekolah. Anak-anak sekarang ada di HP. Nah ini kepada anak-anak nih. Gimana anda memempatkan HP ini. Menjadi uang itu. Iya. Menjadi informasi yang baik. Iya. Ini saya banyak dapat informasi mengenai. Edukasi furniture terbaru ada di sini. Iya. Kemudian bagaimana menjadi pengusaha sukses ada di sini. Iya. Nah cobalah HP itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah. Ya materi kan banyak sih itu. Materi pelajaran banyak. Mau cari apa sejarah. Bahkan siswa itu bisa lebih pintar dari guru loh. Pilihannya itu ada pada diri mereka. Iya. Hah. HP ini mau dijadikan kejalan neraka itu kejalan surga. Iya. Pada mereka. Untuk itulah makanya perlu kita mengedukasi adik-adik ini. Pertama sekali gitu. Bagaimana cara menumbuhkan supaya semangat kita luar biasa. Iya. Pertama itu ingat orang tua kalian. Iya. Dan rajin-rajin nelfon orang tua kalian. Tanya-tanya. Kenapa? Karena kunci sukses itu ada sama orang tua. Ingat. Rida rabi rida fi wadidayin suhtuhu fi suhtuhu. Ini. Kadang-kadang mohon maaf. Orang tuanya sudah begitu. Kemudian mau ujian saja harusnya. Mak. Pak. Ini kakaujian tolong doa. Ini aja sekarang berat. Makanya pernah sukses-sukses. Ha. Ha. Coba nelfon mak. Pak ujian mau doa. Ha. Malang gengsi dengan orang tuanya pak sekarang. Iya. Jadi anda tidak akan pernah sukses kalau orang tua anda lecehkan. Siapa pun anda. Percayalah. Jadi ya. Gimana. Kemudian ingat bagaimana perjuang orang tua anda. Kemudian anda harus mempunyai. Dream. Mimpi yang besar. Iya. Ya. Ha. Saya dulu terobsesi melihat mobil hardtop ini. Lalu mobil hardtop itu. Oleh. Kau. Itu obsesi dulu. Iya. Dan akhirnya sampai kita membeli mobil hardtop itu. Ha. Ya. Jadi anda harus mempunyai mimpi adik-adik. Mau jadi apa dan mau kemana, mau bagaimana gitu. Nah itu yang dijadikan motivasi untuk selalu maju gitu. Dan ibadah anak-anak ini sekarang malau sekarang misalnya. Betul. Salat dia terkadang ada, terkadang tidak. Bagaimana mungkin mentalnya baik kalau hubungannya dengan Allah tidak baik. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Nah itu juga tanggung jawab dari sekolah sebetulnya. Bagaimana mengekulasi anak-anak ini supaya sholatnya itu terkontrol dengan baik. Karena walaubagaimanapun kita kan ada ex. Dan ada in ya. Ya. Kalau dari luar. Dari dalam ini kan hati ya. Ya. Hati ini salah satunya kita kan udah belajar nih, melalui sholat. Ya. mana kontrol sholat anak-anaknya sebetul-betul dia melaksanakan sholat itu dengan baik, otomatis kita tidak terlalu repot menjadikan mereka sebagai mempunyai mentalitas yang baik terus sebagai orang tua janganlah anak dan sekolah tidak, yakinlah seperti ayat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi itu apapun akhir dari nasib kita sudah ditentukan oleh Allah ada orang bekerja dari pagi sampai sore cuma dapat orang 100 ribu ada yang bekerja satu jam kita melihatnya bikin konten dapat doang 500 juta bagaimana? itu nasib, cuman kita berikhtiar dengan baik niat kita lurus apapun hasilnya, udah ini yang terbaik menurut Allah jadi kembali lagi ke akidah kalau pesan untuk orang tua mereka ini pesan dari Dinda Seri terhadap orang tua mereka orang tua dan anak-anak yang pertama saya kan juga punya anak saya kuliah di Jakarta dan di Padang pertama, tak ada sebab kita itu menyerahkan kepada Allah itu yang pertama dulu sebagaimana Nabi Ibrahim meminta yang salih ini pun pertama sekali dulu mendoa kita setiap saat mendoa kita anak kita menjadi anak yang salih jangan minta jadi ini salihah sahajalah salih dan salihah itu sudah mewakili semuanya kemudian yakinilah jangan terlalu tugas ibu tugas orang tuanya menyerahkan anak itu ke pendidikan yang baik mau jadi apa dia besok itu tidak urusan kita lagi itu harus mental itu harus ada sama orang tua terus kemudian jangan juga paksakan kehendak kita terhadap anak kalau anak ini jelas dia nggak mau ke dokteran kita paksa juga ke dokteran itu nggak sedikit juga kita tengok seperti itu banyak itu seperti itu akhirnya berbentur antar kepentingan dan keinginan dan nggak sampai-sampai gitu jelas jalan menuju kesuksesan itu banyak banyak jalan menuju kesuksesan artinya orang tua jangan terlalu khawatir kadang-kadang kan orang tua ini kan ingin anaknya nanti bisa bekerja di bank atau bekerja sebagai dokter atau bekerja sebagai PNS akhirnya penyerahan diri kepada Allah itu penting kalau buka saja data dari badan statistik badan pusat statistik BPS untuk sumbar itu dari 2,9 juta pencari kerja yang aktif maksudnya di luar anak-anak dari orang tua itu 2,9 juta itu ada sekitar 5,6 persen kalau kita itu itu berapa lebih kurang sekitar hampir 280 ribu lebih separuhnya itu S1 yang mengembun nah itu yang dibayangkan pertama kemudian kalau mau masuk ASN kondisinya seperti ini sekarang orang justru mengurangi tenaga kerja ASN kadang ada wacana menjadikan sebagai pekerja kontrak malah terus jadi peluangnya sempit itu harus dipikirkan itu dan mohon maaf juga saya tidak mengecekkan ASN kalau kayak Pak Zul beli mobil mewah kayak mobil saya orang curiga beli duitnya dari mana ini karena gajinya cuma siki ya tapi kalau kita beli mobil orang tidak curiga karena wajar saja pengusaha itu duitnya banyak terus kemudian juga bagi melihat kondisi anda teman saya juga ada di BUMN BUMN dari 100 yang produktif sudah banyak yang nonaktif sudah banyak karyanya yang di nonaktifkan juga malahan ada yang sudah sampai kacat justru banyak mengundurkan diri kenapa? tekanan terlalu berat target harus sampai harus banyak akhirnya sebetulnya sudah masih mudah dibandingkan dengan tapi ubahnya sudah banyak kenapa? karena banyak mikir dia akhirnya BUMN jadi itulah gambaran kalau sebagai pekerja sehebat apapun kita setinggah apapun yang namanya kita bekerja tetap kita jurni sebagai pekerja tapi cobalah potensi yang ada banyak seperti di kampung bukan kita menjurni di kampung banyak lahan yang kosong saya punya teman sekarang Bang itu dia profesional kontrak sawah ini 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 dibikinnya ladang cabai dibikinnya ladang sawi dipekerjakan pakai sawah pakai mobil ranger coba ya jadi banyak sebetulnya peluang tetapi dikarenakan mindsetnya sekolah kuliah untuk mencari kerjaan memang kecil tapi kalau mindsetnya saya tamat sekolah atau tamat kuliah untuk menciptakan lapang kerja banyak bagaimana caranya itu yang perlu ada studi sendiri bagaimana memulai usaha jadi ada materi-materi kita kunci sukses kemudian memulai usaha kemudian karakter seorang wira usaha itu seperti apa insya Allah lain waktu kesempatan bisa kita baik-baik terima kasih sebelumnya Pak Sarif dan juga Ustadzul yang sedang menemani kita pada kesempatan kali ini alumni motivasi yang kita hadirkan itu sangat luar biasa jadi kalau rekan-rekan dimanapun Anda berada baik yang adik-adik yang sekarang risau masalah sejurusan lihat yang kita undang sekarang tidak ada sinkronisasinya sebenarnya kalau dari dunia pendidikan dari keagamaan dari man dari man madrasah kuliah di keagamaan tamatnya jadi pengusaha bukan pengusaha biasa beliau owner owner Jati Prabod beliulah pemiliknya bukan manager manager di bawah Pak Pak manager di bawah gitu insya Allah nanti Jati Prabod akan datang keman dua ketapanan panjang insya Allah insya Allah baik jika lo nanti ada rekan-rekan atau masih ingin tahu beliau ini orangnya bagaimana dan biografinya seperti apa kita akan sematkan di video di depan atau nanti di belakang di deskripsi juga ada kontak beliau atau jika rekan-rekan ingin mengetahui dimana Jati Prabod nanti kita tulis deskripsinya di sini ada website-nya ada pak? ada ada nah kita cantumkan website Jati Prabod nanti ah di sini di sini nanti muncul di sana baik ada lagi istat? kira-kira yang kurang barangkali sudah nanti kalau nantakan kita bawa lagi ke sini baik di lain waktu kita akan membahas lagi tentang alumi motivasi atau dengan tema yang berbeda lagi dengan tema semoga pak syarif nanti bersedia datang kembali sudah satu jam sudah satu jam terasa kalau sudah mau kalau alumi sama alumi memang kayak itu sekali baik syukur jazakallah pak syarif dan juga stazul kita akhiri saja dan lepaskan alhamdulillah alhamdulillah dan ingat rekan-rekan kunci sukses adalah disiplin dan juga harus istiqamah dalam menjalaninya saya Iqbal Maulana Sardi undur diri saya Iqbal Maulana Sardi maaf undur diri dari program kita dan juga kru yang bertugas dan kita tutup dan lapas alhamdulillah alhamdulillah subhanallah ma'u'i hamdika syadwal ila anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam dan juga salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati